Energi listrik Energi listrik merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan oleh para penduduk planet bumi ini karena energi listrik merupakan energi yang dibutuhkan oleh berbagai macam peralatan elektronik yang dimana peralatan elektronik sudah menjadi penunjang aktivitas bagi banyak orang Energi listrik sendiri dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber seperti minyak, batubara, air, angin, nuklir, matahari, dan lain sebagainya Nah, tahukah kalian ada beberapa kota di berbagai penjuru dunia yang merupakan kota paling boros listrik? Ingin tahu kota mana sejak kaitu? Mari simak video berikut ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian 5. London, Inggris Tanpa adanya polusi udara, langit pada kota London sering sekali diselimuti kabut karena udaranya yang dingin Ditambah lagi dengan adanya polusi pabrik, serta penggunaan batubara untuk penghangat ruangannya membuat salah satu kota di Inggris ini mendapat julukan The Smoke Kota London dengan luas sekitar 1.572 km persegi ini mempunyai penduduk sekitar 8,9 juta jiwa London sendiri mempunyai banyak sekali hiburan yang juga memerlukan aliran listrik Selama satu tahun, kota yang terdapat kediaman resmi Ratu Britania Raya ini menghabiskan listrik sekitar 42.843 GWh dengan jumlah tagihan satu kota London sekitar 57 triliun rupiah jika per kilowatt hournya adalah sekitar 1.352 rupiah 4. Los Angeles, Amerika Serikat Pertahunnya, kota dengan julukan La La Land ini mendapatkan tagihan listrik sekitar 86 triliun rupiah jika per kilowatt hournya adalah 1.352 rupiah Karena selama satu tahun, kota Los Angeles ini menghabiskan sekitar 63.898 GWh Kota yang terdapat di negara bagian California ini ditempati oleh sekitar 3,7 juta jiwa dengan luasnya sekitar 1.302 km persegi Kota ini juga terkenal dengan industri filmnya yang sudah mendunia yaitu Hollywood dengan ikonnya yaitu Hollywood Sign yang berada di Montliek, kawasan Hollywood Hills, pegunungan Santa Monica Kota ini merupakan tempat di mana berdirinya berbagai institusi dalam berbagai macam bidang profesional dan budaya yang merupakan salah satu mesin ekonomi dari Amerika Serikat 3. Paris, Prancis City of Light atau kota cahaya merupakan julukan kota Paris Kota Paris sendiri bisa mendapat julukan tersebut dikarenakan pada masa lalu masih banyak kota-kota di dunia yang akan terlihat gelap pada malam hari Berbeda dengan kota Paris yang saat kota-kota lainnya gelap kota Paris sudah terlihat terang pada malam hari Ada yang mengatakan kota Paris merupakan kota pertama yang menggunakan listrik Namun ada juga yang mengatakan bahwa kota Paris merupakan kota pertama yang memiliki lampu gas untuk penerangan Selain itu, Paris sendiri memiliki ikon yang sangat terkenal yaitu Menara Eiffel dan akan sangat menarik jika dikunjungi pada malam hari serta terdapat juga wisata malamnya yang tidak kalah menarik Kota dengan luas sekitar 105 km persegi ini ditempati oleh sekitar 2,1 juta jiwa Tagihan listrik satu kota Paris sekitar 92 triliun rupiah selama satu tahun Jumlah tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan konsumsi listrik kota Paris sekitar 68.215 GWh jika biaya per kilowatt hournya 1.352 rupiah 2. Beijing, China Beijing merupakan ibu kota China yang merupakan salah satu kota terpada di dunia dengan populasinya yang mencapai sekitar 21 juta jiwa dengan luas wilayahnya sekitar 16.808 km persegi Selain itu, di Beijing juga terdapat bandara tersibuk kedua di dunia yaitu Beijing Capital International Airport Kota Beijing sendiri juga terkenal dengan adanya wisata malam yang mulai akan terlihat gemerlap setelah matahari terbenam Mulai dari kulinernya hingga hiburan malam yang sudah pasti terdapat banyak kilauan cahaya lampu Untuk memenuhi kebutuhan listriknya kota yang memiliki julukan kota terlarang ini menghabiskan sekitar 80.686 GWh per tahun Jika per kilowatt hournya adalah 1.352 rupiah maka dalam setahunnya, satu kota Beijing mendapat tagihan listrik sekitar 109 triliun rupiah 1. Tokyo, Jepang Ibu kota dari negeri Sakura ini memiliki luas sekitar 2.194 km persegi dengan jumlah penduduknya sekitar 9,2 juta jiwa Tidak heran jika Tokyo juga menjadi salah satu kota metropolitan terpada di dunia Tokyo sangat terkenal dengan wisata malamnya yang akan semakin ramai jika malam hari tiba Ketika malam hari, Tokyo menjadi sangat terang karena banyaknya lampu-lampu yang menghiasi berbagai sudut jalanan pada kota tersebut Selain itu juga banyak sekali papan-papan iklan yang terletak di pinggir jalan menggunakan teknologi LED sehingga menambah terang malam hari yang gelap Karena banyaknya lampu-lampu yang harus dialiri listrik maka membuat Tokyo menjadi salah satu kota paling boros listrik di dunia dengan konsumsi listrik sekitar 240.472 GWh per tahun Jika per kilowatt-hournya adalah 1.352 rupiah maka dalam satu tahun, satu kota Tokyo mendapat tagihan listrik sekitar 325 triliun rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!